Ada yang juga bilang hipotesis, gak ngaruh kawan, bantuan sosial sebanyak apapun, itu akan kalah dengan sentimen negatif publik terkait dengan kecura kalau bahasanya Mas Sinton Pasadu Dibu itu penyelundupan, demokrasi gitu-gitu. Dia pendidikannya apa? Mas Sinton? Yang ngomongin? Sarjana hukum. Oh, Sarjana hukum. Itulah pentingnya kita memahami, kita sekolah ilmu politik, itulah pentingnya kita memahami teori perilaku pemilih, itulah pentingnya menjadi, pernah menjadi apa ya, menjadi orang yang berproses lah kira-kira begitu, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Dan menurut saya itulah kelebihan Pak Jokowi, jauh dibandingkan dengan lain-lain. Lebih dibandingkan dengan politisi yang lain, dan presiden-presiden sebelumnya, yang paling ngerti rakyat kecil itu namanya Jokowi gitu. Nah, saya ingatkan ya, bagaimana momentum di mana Pak Jokowi itu betul-betul, dia berani berbeda dengan banyak orang, gara-gara dia punya perspektif yang sangat kuat mengenai kalangan menang ke bawah, yaitu di era COVID. Oh, ini apa? Buka tutup ini? Ini apa? PSBB. Iya, PSBB, iya. 70-80 persen. Lockdown nggak lockdown ini? Iya, 70-80 persen kabinet bilang, Pak lockdown, Pak. Seluruh dunia lockdown. WHO rekomendasinya lockdown. Pak Jokowi, jangan. Jangan. Masyarakat kita banyak yang hari ini kerja, hari ini dia makan. Kalau PNS hari ini nggak kerja satu bulan, dia masih nggak makan. Iya, tetapi buat masyarakat yang hari ini kerja, hari ini makan, atau hari ini kerja buat makan besok, kalau di lockdown, mereka mati. Dan keuangan negara nggak punya kemampuan untuk kasih makan serentak itu. Nah, Pak Jokowi ini memahami kalangan masyarakat menengah.